Terima kasih Dalam sebuah pernyataan Sporting Direktur, versi Bandung pernah nabat Teddy Cahyono mengukapkan ada beberapa nama yang sudah pasti aman dan tetap di versi Bandung. Misalnya Hen Hen Herdiana, kemudian Belati juga masih akan menggunakan jasa bojan hodak yang saat ini masih liburan di Kroasia. Sementara untuk yang lainnya, dia masih menantikan transfer window yang akan dibuka dalam beberapa waktu mendatang. Yang jelas kita akan belaga di Asia, jadi membutuhkan persiapan lebih karena harus main di Asia dan Liga Indonesia, kata Teddy Cahyono. Di luar isu tambahan kuota pemain asing, ternyata baru-baru ini, sejumlah nama juga dikadang-kadang bakal bergabung dengan versi Bandung. Berikut beberapa pemain yang dikabarkan berpotensi bergabung dengan versi Bandung musim 2024-2025. Kami sajikan untuk Anda. Satu Hanif Sajabandi dari Persija Jakarta Gelandang bertahan asal Bandung ini dikabarkan di lirik versi Bandung untuk memuat lini tengah versi Bandung. Hanif Sajabandi tampil gemilang bersama Persija Jakarta musim 2024 dan menjadi salah satu pemain kunci. Di urutan nomor 2 ada nama Silverio Oliveira dari Bona FC. Beg asal Portugal ini juga dikaitkan dengan versi Bandung. Silverio memiliki pengalaman bermain di Liga 1 bersama Bona FC dan tampil cukup solid. Perhadirannya di predisi dapat menambah kokoh lini belakang dari Persija Bandung. Di urutan nomor 3 ada nama Mitsuru Maruoka dari Ran Nusantara FC. Gelandang asal Jepang ini menjadi salah satu pemain kunci dari Ran Nusantara FC musim 2024. Mitsuru terkenal dengan kemampuannya dalam mengontrol bola dan mengatur tempo permainan. Kemampuannya ini di prediksi dapat menjadi solusi bagi lini tengah dari Persija Bandung yang kurang kreatif. Di urutan terakhir ada nama Paulo Victor dari Persija Surabaya. Penyerang berusia 29 tahun asal Brazil ini menjelma menjadi salah satu bintang di Liga 1. Paulo Victor memiliki visi bermain yang baik dan finishing yang mumpuni. Persi Bandung dikembarkan tertarik untuk meminangnya dari Persija Surabaya untuk musim depan. Terima kasih telah menonton!